Setiap tanggal 21 April, Indonesia memperingati Hari Kartini. Ia adalah pahlawan nasional dan tokoh emansipasi perempuan Indonesia. Bagi kamu yang belum terlalu mengenal atau mendalami sejarah Kartini, mungkin hanya sekedar memperingati hari lahirnya itu dengan mengenakan kebaya, seperti yang diterapkan di lembaga pendidikan atau perkantoran. Yuk kita kenalan lebih jauh dengan sosok ibu Kartini. Kartini dikenal sebagai sosok yang memiliki kemampuan menulis dan pemikiran yang visioner. Secara tidak langsung, ia adalah salah satu tokoh yang berpengaruh dalam kemajuan Indonesia dari pemikiran-pemikiran yang terbelakang. Menariknya lagi, Kartini hanya mengenyam pendidikan formal sampai tingkat sekolah dasar saja. Bagaimana Kartini bisa menjadi orang yang kita tahu seperti saat ini? Kartini lahir di keluarga Ningrat keturunan Jawa pada 21 April 1879 di Jepara, pada masa di mana Indonesia masih disebut dengan nama Hindia Belanda. Karena berasal dari keluarga Ningrat, Kartini bisa mendapatkan pendidikan dasar di Europese Lager School dan berteman dengan anak-anak pejabat Hindia Belanda. Di sekolah inilah, karakter diri Kartini mulai terbentuk. Kartini menjadi seseorang dengan pemikiran yang terbuka karena bergaul dengan beragam siswa, baik dari Indonesia pun dari Belanda. Sebuah pertanyaan dari sahabatnya, Letsy Detmar menjadi pemicu pemikiran Kartini. Letsy bertanya kepada Kartini tentang cita-cita dan mimpinya kelak. Kartini pun bingung dan tidak bisa menjawab pertanyaan dari Letsy. Pertanyaan itu menghentui Kartini dan akhirnya ia tanyakan pada ayahnya. Ayah menjawab singkat, cita-cita dan mimpi Kartini kelak bahwa ia akan menjadi Raden Ayu. Awalnya Kartini senang karena belum tahu apa artinya menjadi Raden Ayu. Waktu berlalu dan akhirnya usia Kartini menginjak 12 tahun dan ia menyelesaikan pendidikan dasar. Lulus dari Europese Lager School, Kartini akhirnya menghadapi kenyataan yang pahit. Ketika anak-anak Indonesia, khususnya perempuan saat ini, bisa melanjutkan pendidikan setinggi mungkin, Kartini malah dilarang untuk sekolah karena ia akan menjadi seorang Raden Ayu. Raden Ayu adalah gelar kebangsawanan Jawa untuk perempuan yang akan dan harus menikah dengan laki-laki ningrat lainnya. Menjadi Raden Ayu berarti Kartini harus melepaskan kebebasannya sebagai manusia. Sebelum dipinang menjadi Raden Ayu, perempuan bangsawan yang sudah menginjak usia 12 tahun harus dipersiapkan dengan proses pinggitan. Sebagai mana kaum bangsawan Jawa pada masa itu, Kartini melewati upacara cukur rambut, turun guni, dan upacara adat lainnya. Hari-hari awal dipingit, Kartini masih galau, bosan, jenuh, dan sedikit sirik dengan teman-teman dan saudara-saudaranya yang masih bisa bersekolah. Di tengah kejenuhannya melewati masa pinggitan, ada dua orang yang sangat peduli akan kegelisahan Kartini. Yang pertama adalah kakak laki-laki Kartini yang mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan ke luar negeri. Namanya Sosro Kartono. Kakak laki-laki ini ikut mengirimkan buku berkualitas dari luar negeri untuk memenuhi dahaga Kartini akan ilmu pengetahuan. Selain itu, ada juga nyonya Marie Ovingsower sebagai orang yang memperlihatkan dunia dari sudut pandang lain kepada Kartini. Zaman dulu, khususnya di Jawa, seorang istri harus memiliki tatanan tertentu dalam berkomunikasi yang seakan-akan membuat derajat perempuan ini berada di bawah derajat laki-laki. Perempuan yang menyangkal keputusan suami telah melakukan pelanggaran berat. Bahkan cara berkomunikasi seperti gestur dan cara melihat lawan bicara pun ada aturannya. Sangat berbeda dengan apa yang Kartini lihat dalam interaksi nyonya Marie Ovingsower dengan suaminya. Kartini melihat bahwa suami dan istri memiliki suara dan hak yang sama sebagai seorang manusia bebas. Masih banyak pula persepsi dan nilai modernitas yang Kartini lihat dari kehidupan nyonya Marie Ovingsower. Dari buku-buku yang ia baca dan juga dari interaksi dan diskusi Kartini dengan keluarga Ovingsower, Kartini pun merasakan bahwa seorang perempuan peribumi juga pantas mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Hari-hari awal pingitan Kartini hanya diisi dengan kegiatan belajar memasak, membatik, dan menulis surat. Di masa pingitan, Kartini menghilangkan kejenuhannya dengan membaca karya sastra feminis dan anti-perang seperti karya Gukup de Jong van Beek, Bertha von Suttner, Van Eden, hingga Max Habelar karya Multatuli yang menceritakan ketidakadilan dari kultur stelsel atau tanam paksa kopi. Semua buku itu dikirim oleh kakak laki-lakinya yang bersekolah di luar negeri. Buku-buku yang dibaca Kartini semakin membakar semangatnya untuk memperjuangkan nasib-nasib perempuan peribumi agar mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki. Kesukaan Kartini membaca dan rasa ingin tahunya yang tinggi membuat Kartini memiliki kemampuan menulis yang luar biasa. Walaupun tidak melewati pendidikan formal, rasa ingin tahu yang tidak terbendung, dilengkapi dengan kegelisahan yang Kartini lihat dan alami, semuanya ia tuangkan dalam bentuk tulisan yang indah, tegas, dan berani. Pemikiran Kartini tidak hanya terekam dalam kepalanya dan menjadi tulisan. Ia mulai memperlihatkan pemberontakannya pada nilai-nilai dan adat kuno pada lingkungan terdekatnya, yaitu kepada dua adik perempuannya, Rukmini dan Kardina. Kartini tidak ingin adik-adiknya ikut mengamalkan adat Jawa kuno di mana seorang adik harus berjalan jongkok di depannya, menyembah, berbahasa kromoinggil, dan mengusung etiket feodal Jawa lainnya. Kartini mengizinkan adiknya untuk berbicara tanpa aturan-aturan tersebut. Selain mendobrak tatanan hidup yang sangat tertinggal itu, Kartini juga sebenarnya tampil berbeda dari perempuan lain pada masanya. Kartini tidak selalu terlihat seperti di foto yang terpampang di buku sejarah yang kita kenali. Begitu pula dengan tindak tanduknya. Ia adalah perempuan yang pecicilan, pemberontak, tidak patuh, lincah, berpandangan luas, pandai, suka bercanda, bahkan kalau tertawa terbahak-bahak. Sifat Kartini itu pun berujung pada dirinya yang dijuluki dengan kuda kore atau kuda liar oleh keluarganya. Akan tetapi, Kartini tidak peduli dan tetap yakin bahwa tatanan adat itu tidak semuanya perlu dia lakukan. Keyakinan dan semangat Kartini memperjuangkan haknya sebagai manusia yang setara, bersama adik-adiknya pun berhasil meyakinkan ayahnya untuk membebaskan mereka dari pingitan. Tepatnya pada tanggal 2 Mei 1898. Momen ini terjadi ketika Kartini bersama dengan adik-adiknya bisa keluar rumah dan pergi ke Semarang untuk menghadiri perayaan hari penobatan Ratu Wilhelmina. Lepas dari pingitan, Kartini pun mendirikan sekolah pertama untuk perempuan pribumi di tanah Hindia Belanda. Awalnya, sekolah itu berisi hanya satu orang murid. Bagi masyarakat pribumi, menyekolahkan anak perempuan adalah hal yang aneh dan radikal. Bukan saja tercatat sebagai pendiri sekolah wanita pertama, Didi Kuartanada, seorang sejarawan dari Yayasan Nabil, berpendapat bahwa Kartini juga bisa disebut sebagai jurnalis pertama sekaligus antropolog pertama Indonesia. Pada suatu kesempatan, Kartini menulis catatan dokumentasi perkawinan di tanah Koja dengan sangat detil, dengan teknik jurnalistik mulai dari mengumpulkan informasi, mengolah informasi tersebut, dan mendokumentasikannya. Selain mengajar perempuan pribumi, Kartini juga aktif mengeluarkan pikirannya dengan sahabat penanya di Belanda yang bernama Estelle Zihandalar atau disapa Stella. Dari Stella, Kartini mengenal lebih banyak tokoh feminis Eropa seperti Abendanon, Rosa Manuela, Hendrik Deboi, Hilda Gerarda, Henry Hubert van Kool, dan lain-lain. Kartini dalam pingitan masih memiliki impian untuk menuntut ilmu dan melihat dunia lebih luas. Ia mengajukan permintaan untuk sekolah ke luar negeri ke Direktur Departemen atau yang setingkat Menteri sekarang Pendidikan Agama dan Industri Hindia Belanda, Bapak J.H. Abendanon. Permintaannya itu sayangnya ditolak oleh Abendanon karena ia tidak mau masyarakat lokal memiliki persepsi negatif terhadap Kartini. Pertimbangan lainnya juga adalah sekolah yang dibangun oleh Kartini semakin banyak siswanya dan terus berkembang. Selain itu, kondisi kesehatan ayah Kartini juga semakin memburuk sehingga niat keberangkatan Kartini untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri pun harus diurungkan. Pada pertengahan tahun 1903, saat itu Kartini berusia 24 tahun. Kartini yang ingin melanjutkan studinya sebagai guru terhalang karena ia mendapat lamaran pernikahan dari Bupati Rembang KRM Adipati Aryo Joyo Adiningrat. Kartini dilamar untuk menjadi istri keempatnya. Awalnya Kartini tidak mau. Ayah Kartini pun cukup egaliter dan tidak memaksakan Kartini untuk menikah. Namun, pada saat itu, perempuan yang usianya sudah mencapai 24 tahun dan masih melajang adalah sebuah aib. Omongan orang ini pula yang membuat sakit ayah Kartini semakin parah. Melihat kondisi ayahnya itu, Kartini pun akhirnya bersedia dinikahi oleh Adipati Aryo Joyo Adiningrat. Tetapi Kartini memberikan beberapa syarat dalam ikatan pernikahan tersebut. Yang pertama, Kartini tidak mau ada proses jalan jongkok, berlutut, menyembah kaki pria, dan gestur-gestur lain yang melambangkan ketidaksetaraan. Lainnya, Kartini juga minta untuk diperbolehkan berbicara dengan suaminya dengan bahasa Jawa ngoko, bukan bahasa kromo inggil. Adipati Aryo Joyo Adiningrat menerima syarat itu karena wasiat mendiang istrinya yang ingin anak-anak mereka diasuh dan dibesarkan oleh Kartini. Dari pernikahannya dengan Adipati Aryo Joyo Adiningrat, lahirlah seorang anak pertama laki-laki yang diberi nama Radenmas Susalit Joyo Adiningrat. Sayang, empat hari setelah proses melahirkan, kondisi tubuh Kartini menurun secara drastis. Ia pun meninggal dunia pada 17 September 1904 pada usia 25 tahun. Setelah Kartini wafat, JHA Ben Danone mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan Kartini kepada teman-temannya di Eropa. Kumpulan surat-surat itu pun ia susun menjadi sebuah buku dengan judul Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Buku kumpulan surat Kartini ini membuat geger Amsterdam ketika diterbitkan tahun 1911. Sejak saat itu, suara Kartini pun terdengar jauh hingga ke seluruh Eropa dan Hindia. Dari buku yang berisikan gagasan Kartini itu pun, ia semakin dikenal sebagai sosok perempuan pertama yang memecah keheningan dan yang menjadi suara inspirasi sekaligus juga menjadi pelopor dari revolusi budaya di tanah Nusantara. Pada tanggal 2 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 yang menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Ia menjadikan tanggal kelahiran Kartini sebagai hari Kartini yang kita ketahui dan rayakan saat ini. Warisan Kartini pada peradaban Indonesia tidak hanya lahir dalam bentuk buku saja. Pada tahun 1912, Yayasan Kartini yang didirikan oleh keluarga Van Deventer mendirikan sekolah wanita di Semarang yang disusul oleh sekolah wanita di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah-daerah lainnya. Sekolah itu dinamakan Sekolah Kartini. Nah, demikian sejarah hidup Kartini yang cukup pendek selama 25 tahun. Meski begitu, ia mampu memberikan begitu banyak kontribusi pada Indonesia dengan segala keterbatasan dan tantangannya. Jadi, Kartini itu bukan hanya seorang wanita yang mengenakan kebaya saja ya. Sebenarnya masih banyak lagi sisi kehidupan Kartini yang tidak kalah menarik untuk kita dalami dan renungkan. Informasi lebih lengkap soal kehidupan dan perjuangan Kartini tidak hanya terangkum di buku Habis Gelap, Terbitlah Terang. Ada juga refleksi pemikirannya di buku Emansipasi yang berisikan 119 surat tentang pemikiran dan gagasan revolusioner ibu kita Kartini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!